bete dong kalau misalkan teman-teman semuanya nih udah ma order gitu kan udah order bayar gitu kan mahal-mahal barangnya rusak bete banget pasti kalau kita jadi customer seperti itu bayangannya nah ini adalah tips mengemas produk fragile atau barang cepat rusak seperti gelas atau beli atau elektronik dan plastik yang pertama adalah gunakan box kardus dengan material yang aman dan kuat yang penting kardus ya kardusnya bukan kardus kardus yang apa namanya yang lemas tapi kardus yang kokoh yang kedua adalah gunakan tambahan bubble wrap di dalam box dus dan juga untuk menjaga paket jadi bubble wrap ini fungsinya untuk menahan benturan dari luar atas bawah kanan kiri atau sampingnya ini untuk menahan benturan ketika di dalam perjalanan mobil tripnya nginjek lobang atau belok walaupun dipaksal tidak ada paket yang dilempar tidak ada paket yang ditumpuk-tumpuk lebih daripada ketentuannya kemudian pastikan box dan dus terisi penuh tanpa ada ruang hampa ini paling penting nih kalau misalkan bapak ibu semuanya sering nerima paket kemudian penyok salah satunya adalah di dalamnya ada ruang hampa kalau bisa ruang hampanya dihilangin maka dari itu diisilah dengan si kardus kardus bekas nah yang terakhir adalah pastikan kamu melaporkan paket sebagai barang fragile pada aplikasi paksel karena agar kami tahu bahwa ini adalah barang yang memang harus dijaga dengan baik atau memang pecah belak nah selanjutnya tip mengemas frozen food nah paksel ini terkenal pengiriman frozen food tadi ada namanya apakah paksel bisa ngirim frozen food dan semuanya bisa hampir semua frozen food bisa dikirim cuman ada tipsnya yang pertama adalah gunakan plastik berlapis untuk mencegah kebocoran embun dari produk frozen food kamu ini yang paling penting karena ada kiriman basuh sosis itu berembun agar tidak bocor dan menyebabkan kardusnya rusak dikemaslah dengan plastik yang aman di dalamnya nah kemudian selanjutnya tambahan thermal freeze atau ice gel untuk menjaga suhu produk saat proses pengiriman walaupun dipaksa sudah menyediakan thermal freezer yang setiap mobil kami merevibrator atau berpendingin setiap armada yang paksa itu berpendingin namun sarannya memang menggunakan thermal freeze thermal freeze bisa dibeli di di warung-warung toko kue atau di toko-toko itu harganya kalau nggak salah satu kantongnya seribu kalau misalkan harga produknya 200 ribu beli thermal freeze 2000 kayaknya tambahan masih oke deh untuk menjaga suhu tetap stabil nah kemudian pastikan box dan dus terisi penuh tanpa ada ruang hampah sama kemudian gunakan box dus dengan material yang aman dan kuat kemudian pastikan kamu melaporkan paket sebagai barang frozen food pada aplikasi paksel agar kami dan tim paksel tidak salah handling kalau misalkan bapak ibu semuanya sudah mengirimkan lewat lewat paksel frozen food kalau misalkan nggak dilaporin ya atau tidak dikasih tanda ini adalah frozen food itu sangat nanti handlingnya akan menjadi salah nah selanjutnya adalah tips mengemas buah ini penjualan buah sangat menarik apalagi di wilayah kuningan Jawa Barat setahu saya yang kemudian malang itu petai kalau di malang itu petai kalau misalkan di daerah kuningan Jawa Barat itu buah mangga nah banyak orang yang mengirimkan buah bagaimana sih cara mengirimkan buah yang baik dan benar ini tipsnya untuk mengemas buah yang pertama adalah gunakan box dan dus material yang aman dan kuat ini wajib hukumnya kemudian pastikan box dan dus terisi penuh tanpa ada ruang hampah kemudian dan selanjutnya adalah pastikan kamu melaporkan ke paksel sebagai barang makanan mudah rusak pada aplikasi paksel bisa dilihat di tengah-tengahnya itu untuk mengisi ruang yang tanpa hampah atau dipenuhinya bisa menggunakan kertas atau sisa kardus potongannya agar tidak bergerak satu sama lainnya selanjutnya adalah tips untuk mengirimkan makanan biasanya ini kue-kuehan ketika lebaran atau nanti sebentar lagi Natal dan tahun baru yang pertama adalah sama menggunakan kardus yang kedua pastikan box dan dus terisi penuh dusnya terisi penuh dan pastikan kamu melaporkan paket sebagai barang makanan tahan lama pada aplikasi paksel nah ini biar apa biar banyak yang tidak bergerak apalagi kalau misalkan brownie cookies kemudian kue nastar nah ini sedikit bergerak saja dia akan rusak maka dari itu penting untuk diisi penuh dusnya oleh serpian koran atau memang kertas yang lainnya